Bapak dan Ibu kami akan lanjutkan lagi kepada penerima penghargaan Muslim Choice Award berikutnya di tahun 2019 ini. Penghargaannya akan diberikan untuk kategori Lifetime Achievement yang diperoleh oleh Bapak Yusuf Kala. Berhasil mengembangkan bisnis keluarga dan berpolitik secara elegan dalam masa damai maupun gejolak. Rekam jejaknya membuat kami berteguh hati memilihnya untuk menerima Lifetime Achievement Muslim Choice Award 2019. Penghargaan atas pengabdian sepanjang hayat bersamaan dengan masa purna bakti sebagai wakil presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Kita sambut bersama-sama Dr. Honoris Kausa dari puluhan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Dr. Andus Haji Muhammad Yusuf Kala, figur yang sangat langka di Indonesia. Kami mohon dengan hormat untuk bisa naik atas panggung dan menerima penghargaan. Kami mohon juga kepada Bapak Teguh Santosa dan Bapak Usman Rizal untuk bisa memberikan penghargaan ini. Berfoto bersama dulu, Pak. Boleh, Pak? Baik, terima kasih Pak Yusuf Kala. Dengan hormat kami mohon Bapak bisa memberikan sepatah dua patah kata inspirasi untuk kita semua, Pak. Pertama-tama, mari kita semua bersyukur bahwa kita diberikan berkah untuk hadir pada malam hari ini. Dan kedua, terima kasih kepada manjalah Muslim Choice yang telah memberikan acara ini. Memang salah satu kelemahan umat itu di bidang media. Jadi saya datang untuk memberikan support supaya media yang berbasiskan tentu keagamaan Islam itu lebih berkembang. Walaupun juga saya tahu media pada dewasa ini tidak mudah untuk hidup secara baik dibanding masa lalu karena seingan begitu banyak. Dan juga seingannya bukan antara manjalah, tapi dengan teknologinya yang berubah. Namun perlu upaya kita semua untuk selalu men-support satu sama lain. Tetapi juga media harus berkualitas baik, objektif dan mendidik. Karena tanpa media, maka pada zaman lalu kita akan sering, walaupun mayoritas, tapi kadang-kadang tersudut juga akibat kurangnya media yang besar. Ada republika contohnya, dan berkembang lumayan, walaupun tentu butuh itu. Tapi tanpa support kita semua, maka tentu tidak mudah untuk itu. Di sisi lain juga kita harus bersama-sama, mempunyai sikap yang sama untuk memperkuat. Kita bersyukur bahwa kita berada dalam negara, di mana negara dan umat itu betul-betul mempunyai kesamaan setidak-tidaknya, sehingga tidak terjadi konflik-konflik seperti di Timur Tengah, di Afganistan, di banyak negara, Afrika, dan sebagainya. Kita bersyukur itu. Karena maka kita harus menjaga huwan-huwan kita, harmonisasi kita, dan upaya kita semua. Dan upaya mendorong spirit. Kita kekurangan dua hal tadi saya katakan, media. Tapi yang paling besar kekurangan kita adalah bidang ekonomi. Da'wah luar biasa, masjid begitu banyak, saya kutu dari masjid. Sehingga begitu banyaknya masjid di Indonesia ini terbesar di dunia. Tapi begitu berbicara tentang jumlah pengusaha, siapa yang berhasil, siapa yang kaya, kita sangat minim. Ini menjadi medium butuhkan, bukan hanya memberikan suatu puji-pujian, tapi memberikan semangat untuk kita semua untuk bekerja, berbekerja, dan sebagainya. Sehingga akan tercapai cita-cita umat yang baik kita semua. Karena sorga itu bukan hanya upaya untuk ibadah saja. Tapi sorga bisa dicapai dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tidak mungkin tanpa kebaikan dunia. Dan kebaikan dunia itu hanya bisa dengan upaya. Sakat baik bagaimana sakat baik tanpa pengusaha yang banyak. Bagaimana menerikan upaya-upaya kegamanan tanpa orang yang dapat memberikan infaknya. Semua itu dengan dorongan ekonomi yang baik. Jadi media mendorong suatu upaya-upaya, ekonomi dan sebagainya. Itulah yang paling mendesak pada dewasa yang kita harus kerjakan. Terima kasih untuk itu kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf Kala. Terima kasih Pak Yusuf Kala. Terima kasih.